Pendekar kepala batu jelit 30. Dan Lek Hwi yang sudah melihat lawan terluka mendadak saja semakin beringas. Raksasa muda yang tampaknya haus melihat darah mengucur itu tiba-tiba menggereng bagai singa kelaparan, dan lawan yang terhuyung-huyung dengan lengan sengkleh itu sekonyong-konyong diterjangnya. Kapak delapan dewa yang telah mencium darah di angka tinggi-tinggi di atas kepala, dan begitu dia melompat tau-tau kapak itu menyambar kepala Hekmoko dengan kecepatan luar biasa. Inilah suatu serangan maut yang benar-benar tak dapat dihilangkan iblis sitam itu. Dan Hekmoko yang pucat mukanya ini benar-benar tersirap. Dia kaget bukan main, tapi waktu yang tidak memberinya kesempatan lagi untuk bertindak membuat iblis sitam ini memekik. Dia meraung, ganas tapi juga gentar. Dan ketika kapak delapan dewa terayung di atas kepalanya Hekmoko tiba-tiba melompat ke belakang. Dia bermaksud menyelamatkan diri dengan jalan melompat mundur, tapi iblis yang sudah gugup dan serasa terbang semangatnya itu tiba-tiba mendapat sial. Kaki yang melompat ke belakang terpeleset jatuh, dan kapak yang sudah menderu hebat ini tau-tau menghantam dadanya. Krak! Hekmoko menjerit dengan pekek tinggi, dan iblis sitam yang terbelah dadanya itu terjengkang roboh dengan tulang terkuak lebar. Dia tak dapat mengelak maut, dan ketika darah menyembur deras dari luka-luka yang mengerikan itu anbrukelah tangan kanan sianggan siang jin ini dengan mati melotot. Dia tewas seketika dan para tamu yang melihat hasil dari pertandingan babak pertama itu sekonyong-konyong menjublak dengan matu, terbelalak. Mereka ngeri melihat hasil kesudahan dari adu kepandalan ini, dan Lek Hwi yang memperoleh kemenangan dengan mutlak tiba-tiba berdiri dengan matu berseri-seri. Krak! Hekmoko menjerit dengan pekek tinggi, dan iblis sitam yang terbelah dadanya itu terjengkang roboh dengan tulang terkuak lebar. Dia memandang semua orang, lalu menjurak ke arah tuan rumah raksasa muda ini pun sudah memberi hormat dan melayang turun. Hiat Goan Pangcu, aku menang demikian teriaknya. Dan ketua gelang berdarah yang tertegun menyaksikan kehebatan murid Siok Tau Tai Hiap sampai tercengang. Dia terkejut melihat sepak terjang raksasa muda ini, tapi Lek Hwi. Yang melayang turun mendadak mendengar sebuah seruan menggeledek. Bocah Siow, kembalilah. Lek Hwi tersentak, dia menoleh dan begitu melihat siapa yang membentak tiba-tiba Lek Hwi terkejut. Ternyata Chang Gan Sian Jin. Ah, kau Chang Gan Sian Jin pemuda ini mengerutkan keringnya. Ada apakah kau memanggilku? Datuk iblis bermata hijau ini berapi-api mukanya. Aku ingin menantangmu, Bocah Siow. Beranikah kau menerimanya? Lek Hwi seketika tertegun. Para tamu yang mendengar juga tampak terkejut, sebelum murid Siok Tau Tai Hiap itu memberikan jawabannya tiba-tiba Pak Mao Sian Jin melompat maju. Chang Gan Sian Jin, tidak malukah kau menantang seorang yang baru saja bertanding? Di mana kejantananmu menantang seorang anak muda? Tapi Chang Gan Sian Jin tertawa mengejek malu tidak malu itu bukan persoalan orang lain, Pak Mao Sian Jin. Ada apa kau turut campur tantanganku ini? Takutkah kau kalau anak muda ini roboh menyusul pembantuku? Pak Mao Sian Jin menjadi marah. Tapi sebelum dia membantah tiba-tiba pendek kepala batu bangkit berdiri. Pak Mao Sian Jin, biarkan iblis yang sombong itu berbicara. Aku ingin mendengar apa yang akan dikatakannya dan begitu ketua ini melompat bangun tiba-tiba para tamu menjadi tegang. Mereka merasakan keadaan yang sangat mencekam, Chang Gan Sian Jin yang terlawa berteriak memandang pendekar sakti itu. Ha ha ha, kau memang benar-benar mengagumkan, Chin Kto Tai Hiap. Kalau begitu, bagaimana kalau kau saja yang menghadapiku? Muridmu barangkali dikatakan seorang pengecut. Nah, kalau begitu biar kau saja yang mewakili muridmu menghadapi aku. Naiklah Chiyok Tau Tai Hiap. Mari kita bertanding dan biarkan muridmu berlindung di balik punggung gurunya. Lek Khoi menjadi marah. Chang Gan Sian Jin, siapa yang berniat menyembunyikan diri di balik punggung guruku kau kira takutkah aku melawanmu? Hmm. Lek Khoi yang tiba-tiba melayang naik ke atas panggung itu mendadak berkaca pingang. Jangan kau sombong, iblis tua. Aku masih sanggup bertempur walaupun sudah bertempur dengan tangan kananmu yang kubinasakan itu de. Lek Khoi yang kembali mencabut kapak delapan dewanya sudah memutar-mutar senjata berat ini dengan mektat terbelala Mars. Dia memang tersinggung sekali oleh kata-kata Chang Gan Sian Jin yang amat menyinggung harga dirinya itu dan Chang Gan Sian Jin yang diam-diam girang oleh majunya raksasa muda ini diam-diam mengerahkan pandangannya ke arah lawan. Dia pura-pura bersikap tak acuh, tapi melempar senyuman mengejek dia memandang pendekar kepala batu. Ciyok Tau Tai Hiap, begel nikah maksud hatimu. Kau tidak cepat memanggil muridmu ini, agar tidak keroboh sia-sia di tanganku. Hem, lebih baik kau suruh turun muridmu itu, Ciyok Tau Tai Hiap. Dan kau maju yah kemari hadapi kesaktian kul. Ciyok Tau Tai Hiap hendak bicara, tetapi Lek Hui yang sudah mendahulunya berseru kepadanya, Suhu, jangan kau panggil aku ke kursi panggung. Bukankan dahulu kau memerintahkan kepadaku untuk membunuh iblis ini? Nah, sekarang dia menantangku, Suhu. Jangan jadikan tecu tertawaan orang banyak walau harus kau suruh mundur. Ketua Beng San Pai ini bersinar. Dia memang bangga mendengar dan melihat sikap muridnya itu, tapi menyadari bahwa Lek Hui baru saja melepas tenaga untuk menghadapi hak moko dia jadi ragu-raga. Sebenarnya, di dalam hati dia memang ingin menghadapkan muridnya itu melawan datuk sesat ini. Tapi mengingat Lek Hui baru saja bertempur maka dia pun menjadi bimbang. Dan Pak Mau Sian Jin yang khawatir menyaksikan kelengahan Lek Hui, tiba-tiba sudah berseru. Chang Gan Sian Jin, jangan kau bakar semangat musuhmu yang muda itu. Kalau kau ingin mengajukan diri sebaiknya kau memilih yang tua-tua. Aku umpamanya, atau Hoa San Pai Cho maupun yang lain. Saudara Lek Hui masih lelah, tak mungkin menang melawanmu. Inilah satu pembelaan yang maksudnya baik. Tapi Lek Hui yang mendengar kalimat terakhir dari Pak Mau Sian Jin itu tiba-tiba mendelik ke arah ketua Kun Lun ini. Kata-kata itu bisa diartikan lain, maka raksasa muda yang merah mukanya itu tiba-tiba menggereng ke arah Tosu Pak Mau Sian Jin. Apa kau bilang? Aku tak mungkin menang melawan iblis tua ini? Pak Mau Sian Jin terkejut. Dia kaget melihat Lek Hui menggereng ke arahnya, dan sadar akan kekeliruannya bicara tiba-tiba dia pun buru-buru mengulapkan lengan. Tidak, bukan itu maksud Pinto, saudara Lek Hui. Tapi Pinto hendak maksudkan bahwa karena kau masih lelah tak mungkin dirimu harus menghadapi lawan yang segar bugar. Chang Gan Sian Jin tiba-tiba tertawa. Haha, kalau begitu boleh sekalian maju. Pek Mau Sian Jin. Aku boleh menghadapan dua lawan sekaligus kalau murid Ciyok Tau Tai Hlap itu lelah. Pek Mau Sian Jin melotot. Dia gusar melihat kesombongan Datuk Le Belis itu, karena hal ini bisa mengacaukan maksud baiknya. Untuk menarik Lek Hui yang dasar berwatak keras itu benar saja sudah membanting kakinya. Chang Gan Sian Jin, jangan kau bermulut besar. Siapa takuti dirimu yang sombong ini? Tanpa dibantu Pek Mau Sian Jin pun aku dapat mengalahkanmu. Hayo majulah. Aku siap bertanding seribu jurus denganmu dan Lek Hui yang sudah menggedruk lantai panggung itu berapi-api matanya membakar lawan. Dia benar-benar merasa direndahkan, dan Chang Ge Sian Jin yang merasa pancingan ria berhasil tiba-tiba tertawa bergelak. Haha, singa muda ini temiata nekat. Pek Mau Sian Jin. Bagaimana kalakah suruh sekali lagi agar dia mundur? Pek Mau Sian Jin tak mampu bicara lagi. Dia maklum api yang disulut kakek iblis itu telah mengenai sasarannya, dan Chiok Tau Tai Hiap yang dianggap satu-satunya orang yang mampu mengendalikan kegalakan Lek Hui tiba-tiba sudah dihadapi dengan alis berkerut. Beng San Pai Chu, bagaimana tanggapanmu tentang muridmu ini? Tidakkah sebaiknya dia dipanggil turun? Tapi Chiok Tau Tai Hiap menggelengkan kepala. Ketua Beng San Pai yang juga sedikit teranggung oleh ucapan terakhir Pek Mau Sian Jin ini terhadap murid kepalanya sudah mengeraskan dagu, dan menjawab tegas dia pun sudah menggerakkan lengannya. Tidak, sekarang hal itu tidak perlu lagi, Pek Mau Sian Jin. Muridku yang telah menantang lawan tak mungkin harus kutarik kembali. Chiok Tau Tai Hiap lebih mementingkan kegagahan daripada selembar nyawa. Maka oleh jawaban ini Lek Hui pun menjadi girang bukan main. Raksasa muda itu tertawa bergelak, dan membungkuk tubuh dia pun sudah berseru kepada gurunya itu, Su Hu, Terima Kasih dan Lek Hui yang sudah memutar-mutar kapak raksasanya menghadapi. Chang Gan Sian Jin dengan muka penuh semangat. Chang Gan Sian Jin, berapa jurus kita hendak bertanding? Beranikah kau menghadapi kapak delapan doaku ini? Chang Gan Sian Jin tersenyum. Kau memang mengegumkan, bocah siok. Tapi bagaimana kalau kau roboh di tanganku? Kukira dua puluh lima jurus saja aku sudah dapat menundukanmu. Lek Hui melotot geram. Dia marah oleh kesombongan lawan, dan membentak keras dia pun sudah menyuruh lawan mencabut senjata. Chang Gan Sian Jin, cabut senjatamu agar kita tentukan siapa yang bermulut besar. Cepat. Tapi Chang Gan Sian Jin tertawa. Aku malu harus menghadapimu dengan senjata, bocah. Lebih baik kita bertempur seperti ini saja. Kau telah melawan pembantuku berarti tenagamu telah berkurang. Dan aku yang akan mengimbangimu dengan tangan kosong akan menjadikan kedudukan kita adil. Nah, setuju, bukan? Lek Hui menyeringai. Dia merasa agak direndahkan, tapi karena omongan lawan memang ada betulnya tiba-tiba pun membentak. Baiklah, Chang Gan Sian. Karena kau memutuskan sendiri kepusanmu itu maka jangan salahkan aku kau roboh menghadapi senjata kapak delapan doaku ini. Kau jagalah tanda seru dan lek Hui yang tiba-tiba sudah melompet tinggi mengayunkan kapak raksasanya itu sudah menyerang datuk ini dengan kecepatan kilat. Chang Gan Sian Jin terkekeh dan ingin membuat kejutan pertama dalam gebrakan baru ini tiba-tiba dia mengangkat lengan kirinya. Kapak yang menyambar kepala ditangkis berani dengan telapak kosong ya, dan Lek Hui yang terbelalak melihat perbuatan lawan melengking ganas menambah tenaga. Plak. Kapak dengan tepat diterima dengan tangan kiri Chang Gan Sian Jin, tapi Lek Hui yang mental senjatanya bertemu dengan jari sakti lawan berteriak kaget dengan muka berubah. Ternyata kapaknya itu tergetar, dan Chang Gan Sian Jin yang sama sekali tidak terluka dihantam kapak delapan doanya itu tertawa lebar dengan muka mengejek. Haha, bagaimana bocah? Masihkah berani kau mengandalkan kapakmu yang tumpul itu? Lek Hui menggereng. Dia marah dan kaget sekali melihat kekebalan yang ditunjukkan lawannya ini. Tapi raksasa muda yang bersemangat baja itu sudah memekik. Dia menerjang lagi, dan kapak serta tangan kiri yang ikut menyambar sekaligus sudah bertubi-tubi menghantam pundak dan dada lawan. Tapi Chang Gan Sian Jin berkelebat. Dengan senyum liciknya yang bersembunyi kumis yang panjang datuk sesat ini mengelak, dan ketika kapak lewat, di sisi tubuhnya dia menerima tamparan Lek Hui dengan tangan kanan. Dia sengaja hendak menjajal sampai di mana kekuatan singkang murid Chiok Tau Tai Hiap itu, dan begitu kedua lengan mereka bertemu terjadilan benturan keras di antara kekeduanya. Duh! Langan Lek Hui melekat di lengan Chang Gan Sian Jin, dan Chang Gan Sian Jin yang merastakan betapa kuatnya getaran tenaga singkang raksasa muda itu diam-diam terkejut di dalam hati. Dia cepat mengerahkan kekuatan sendiri, menambah tenaga dan sekaligus menolak singkang Lek Hui. Dan begitu dia mendorong tenaga singkangnya Lek Hui untuk menolak lengan Lek Hui ini tiba-tiba menyalurlah sinar merah yang membentuar singkang Lek Hui. Lek Hui tidak tahu apa yang terjadi. Hanya dia tiba-tiba terkejut ketika mendadak rasa gatal dan panas menolak tenaga saktinya. Dia tidak tahu bahwa secara diam-diam Chang Gan Sian Jin mengerahkan ilmunya yang jahat, Tok Hyat Jiu, pukulan darah beracun. Maka begitu Chang Gan, Sian Jin tertawa dan menolak balik tenaga singkangnya dengan suara bergelak tiba-tiba saja pemuda ini mencelos melinat lengannya berubah merah ke hitam-hitaman. Ah, pukulan beracun. Lek Hui mendesis kaget dan marah serta geram oleh perbuatan datuk kersat itu tiba-tiba Lek Hui sudah melepas tangannya dan mengayun kapak, langsung menyambar matu kiri Chang Gan Sian Jin. Inilah satu serangan yang tak berani diterima secara main-main oleh datuk kersat itu, dan Chang Gan Sian Jin yang sudah melompat mundur menyeringai ketawa dengan muka berseri-seri. Mut kapak lewat di sisi kepalanya, dan Chang Gan Sian Jin yang tertawa bergelak sudah mengejek lawannya. Haha, kau telah berkenalan dengan Tok Hyat Sien Kang, bocah si ot. Hati-hati mempergunakan tenagamu itu. Bocor sedikit saja tentu akar menerobos aliran darahmu. Lek Hui menjadi gusar. Dia memang merasakan adanya rasa panas dan gatal-gatal di sekitar lengan, tapi dia yang sudah cepat menutup aliran darah itu agar tidak sampai meremit ke atas sudah melengking tinggi dengan kemarahan meluap. Chang Gan Sian Jin, kau memang iblis busuk yang tidak tahu malu. Siapa takuti segala Tok Hyat Sien Kangmu? Chang Gan Sian Jin agak terkejut. Dia melihat perkataan ini diucapkan sungguh-sungguh, seolah pemuda itu tidak begitu terpengaruh oleh pukulan beracunnya. Maka ketika lawan menyerangnya gencan dia pun jadi tertegun juga. Terjangan Lek Hui yang amat dasyat diaklit ke sana kemari dan ketika betul-betul dia melihat raksasa tinggi besar itu masih lincah dan kuat dalam segala gerak geriknya tiba-tiba iblis bermata hijau ini tergetar. Rupanya Lek Hui memang betul-betul hebat. Dan murid pendekar kepala batu yang tangguh itu betul-betul tidak terpengaruh oleh pukulan beracunnya. Maka Chang Gan Sian Jin yang terbelalak oleh kenyataan ini diam-diam membatin dengan muka berbah. Agaknya pemuda itu pandai menutup jalan darah memindahkan hawa, sejenis ilmu kepandaian yang jarang dimiliki sembarang orang. Dan Chang Gan Sian Jin yang gagal oleh kecurangannya ini maklum bahwa pukulan beracunnya yang nempel di lengan orang tidak membawa hasil. Lek Hui mampu membendung Tok Hyat Sien Kangnya, dan murid pendekar kepala batu yang kini menyerangnya bertubi-tubi dengan senjata dan juga pukulan tangan kiri itu mendesaknya sedemikian rupa. Maka Chang Gan Sian Jin menjadi geram. Dia terlanjur bicara sombong untuk merobohkan pemuda itu dalam 20 jurus saja. Dan kalau ini tidak mampu dilakukannya tentu lawannya itu akan mengejeknya habis-habisan, mana dia akan menaruh muka. Datuk Iblis ini berkilat marah. Dia masih melompat ke sana-sini mengandakan kinkang mengelak dari sambaran metu kapak yang berbahaya. Karena Lek Hui yang maklum lawannya ini memiliki kekebalan mengagumkan sudah mengarahkan semua serangannya pada tempat-tempat lemah. Seperti mata, mulut dan anggota rahasia. Dan Chang Gan Sian Jin yang diam-diam mengumpat pemuda yang cerdik itu menjadi berang oleh semua serangannya. Mereka sudah bertempur 20 jurus, dan Lek Hui yang semakin garang dan ganas mencecarnya membabi buta membuat Datuk Iblis itu tiba-tiba melengking nyaring. Kapak yang untuk kesekian kalinya menyambar matu sekonyong-konyong tangkap bukan hanya sekedar ditangkis. Dan langan kiri. Lek Hui yang menghantam leher diterima Datuk ini dengan pengerahan tenaga Tok Hiat Jiu. Plak Desk. Lek Hui berteriak girang. Leher yang dipukulnya dengan telapak tangan miring itu bergetar hebat, seakan tidak kuat menerima pukulannya. Tapi kapak yang dicengkeram lawan membuat Lek Hui terkesiap. Memang sudah berkali-kali Datuk Iblis itu menangkis dan berusaha menangkap, tapi dia yang selalu berhasil menyelamatkan senjatanya berkali-kali mampu menarik kembali. Maka begitu sekarang kejadian ini terulang di depannya mendadak Lek Hui Mambetot. Dengan sekuat tenaga dia menarik kapak delapan dawanya itu, tapi Chong Gan Sian Jin yang terkekeh mendadak melepaskan cekalannya. Garakan ini dilakukan tiba-tiba, dan Lek Hui yang terlanjur mengerahkan tenaga di lengan kanan untuk menyelamatkan senjatanya itu jadi terpekek kaget dengan mate melotot. Dia sedang seru-serunya menarik senjata, maka begitu Chong Gan Sian Jin melepaskan senjatanya kontan saja dia kehilangan tenaga. Dan pada saat itulah Chong Gan Sian Jin bekerja. Datuk Iblis yang banyak pengalaman ini sudah meluncurkan jarinya, menotok pusar Lek Hui, tempat di mama kekuatan hawa sakti berkumpul, dan begitu jari kakek Iblis ini mengenai pusar Lek Hui tiba-tiba buyarlah seluruh konsentrasi Sinkang Raksasa Muda itu. Lek Hui berteriak kaget ketika tiba-tiba tubuhnya menjadi lumpuh, kehilangan tenaga dalam sekejap saja. Dan persis dia terbelalak tahu-tahu tangan kiri Chong Gan Ok Hantam Lehemia, menyerang urat nadi besar dengan pukulan Tok Hyat Jiyu. Plak Lek Hui terpelanting roboh, dan Raksasa Muda yang menjeret tertahan itu tiba-tiba terjengkang di atas panggung sambil melepaskan kapaknya. Dia tidak kuat menahan pukulan ini, pukulan yang dilancarkan pada saat dia kehilangan tenaga. Maka begitu ambruk di lantai panggung Lek Hui pun berteriak. Parau dengan metemendeli. Dia hendak melompat bangun, tapi leher yang nyeri bukan main mendadak membuat pemuda ini menyeringai dengan bibir di gigi kuat-kuat, maklum apa yang terjadi. Maka begitu tubuhnya terguling di lantai panggung Lek Hui PN berseru merintih. Suhu, teocuk gagal dan begitu dia selesai mengucapkan kata-katanya ini tiba-tiba kepala Raksasa Muda itu pun tertekuk ke kanan, Long Lai, karena urat nadinya sebelah kanan putus dihantam pukulan Tok Hyat Jiu. Inilah gebrakan yang berlangsung cepat, dan para tamu tertegun melihat kejadian itu sekonyong-konyong menjadi gaduh dengan suara ribut-ribut. Mereka terpaku oleh peristiwa yang dimiklan menggemparkan ini, tapi gerengan perlahan yang menggetarkan ruangan bangsal agung mendadak membuat semua suara menjadi sirap. Mereka melihat Siok Tau Tai Hiap bangkit berdiri dari tempat duduknya, dan pendekar sakti yang tiba-tiba sudah melayang naik ke atas panggung itu mengeluarkan bentakan dingin, Chang Gan Sian Jin, berani kau membunuh muridku? Datuk Iblislah tergetar. Dia memang sudah mengetahui kemungkinan majunya pendekar besar itu. Tapi melihat Siok Tau Tai Hiap sudah berdiri di depannya dengan matu berkilat-kilat itu mau tak mau dia menjadi berdebar juga. Bagaimanapun, jago-jago Beng San Pai yang amat lihai ini memiliki kesaktian yang luar biasa. Dan melat pendekar besar itu memandangnya dengan sinar matu mencorong seperti matu naga sakti begini, mau tak mau Chang Gan Sian Jin tergetar juga. Tapi Datuk Iblis ini menekan guncangan hatinya, dan tertawa dibuat-buat dia berkata, Siok Tau Tai Hiap, hutang jiwa sudah dibayar pula dengan jiwa. Kenapa kau marah kepadaku? Bukankah aku juga kehilangan seorang kepercayaanku? Plak Lek Hui terpelanting roboh, dan raksasa muda yang menjeret tertahan itu tiba-tiba terjengkang di atas panggung sambil melepaskan kapaknya. Siok Tau Tai Hiap menggereng. Dia marah bukan main memandang lawannya ini, dan membentak perlahan dia mengibaskan kedua jarinya yang tiba-tiba berkerotok. Chang Gan Sian Jin, jangan banyak memberi alasan. Bersiaplah kau untuk menyelesaikan urusan ini. Chang Gan Sian Jin melangkah mundur. Dia tahu pertempuran dengan ketua. Beng San Pai tak mungkin ditolak, apalagi dihindari. Tapi Pek Mau Sian Jin yang tiba-tiba berkelebat ke atas panggung sudah berseru menahan. Beng San Pai Chu, tahan dulu. Pinchou hendak bicara. Chiyok Tau Tai Hiap memutar tau. Apa yang hendak kau bicarakan, Totiang? Pek Mau Sian Jin buru-buru menjura. Pinchou hendak memperingatkanmu, Tai Hiap. Bahwa tidak sepantasnya kau menantang musuh yang baru saja bertanding. Chang Gan Sian Jin terkejut, dan Chiyok Tau Tai Hiap juga tertegun. Pendekar besar ini sejenak terbelalak dan ketua gelang berdarah yang tiba-tiba melompat ke depan juga berseru. Chiyok Tau Tai Hiap, apa yang dikatakan Pemau Sian Jin memang benar. Tidakkah pertandingan jadi berat sebelah dan tidak adil jika kau menantang musuh yang baru saja bertanding? Chiyok Tau Tai Hiap mengepalkan tinju. Dia tidak berpikir sampai ke situ karena kemarahan telah membakar dadanya, dan ketua Beng An yang hendak membantah dengan mengatakan Chang Gan Sian Jin juga berbuat begitu terhadap muridnya. Tidak tiba-tiba tertegun ketika mendengar isikan halus yang dilakukan dengan ilmu Cho An Im Jip Bit di pinggir telinganya. So Locian Pua, jangan menurutkan hawa nafsu. Kau sendiri yang telah mengizinkan muridmu menghadapi Chang Gan Sian Jin. Kenapa sekarang hendak mencontoh tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh kakek iblis itu? Bukankah nama Beng San Pai Chu bisa tercemar? Kendalikan nafsu kemarahanmu, Locian Pua. Hadapi Chang Gan Sian Jin dia setelah memulihkan tenaganya. Ingat semata metode minama baikmu dan nama baik Beng San Pai? Chiyok Tau Tai Hiap benar-benar tertegun. Dia sekarang sadar akan kemarahanannya yang hampir tidak terkendali, melirik. Sekilas kederetan tamu di sebelah belakang, ke tempat di mana pendekar Gurun Neraka memperingatkannya secara halus. Dan menahan api kebenciannya terhadap Chang Gan Sian Jin tiba-tiba dia pun mengangguk. Baiklah, Hiat Gon Pang Chu, karena Chang Gan Sian Jin telah melawan muridku, biarlah ku tunggu dia sampai memulihkan tenaganya kembali. Tapi aku tidak menantang, begitu dia selesai, harap perawalan ini dituntaskan dan Chiyok Tau Tai Hiap yang sudah memutar tubuh itu tiba-tiba melayang turun sambil menyambar jenazah muridnya. Dia melempar kemarahannya dengan kibasan ke kiri, dan begitu pendekar ini menggerakkan ujung bajunya, tiba-tiba papan panggung di depan Chang Gan Sian Jin mengeluarkan suara keras ketika papan itu pecah dan kebingannya menyambar muka lawan. Tapi Chang Gan Sian Jin mengebut jubah kanannya yang lobar, dan begitu menyampok serapihan kayu yang pecah-pecah ini kakek iblis itu tertawa mengejek. Chiyok Tau Tai Hiap, jangan kau sombong. Siapa takuti ancamanmu? Kalau kau tidak menantangku justru aku yang ingin menantangmu. Bersiaplah, aku juga ingin melihat sampai di mana kepandayanmu dan kakek iblis yang tiba-tiba sudah mundur di belakang panggung Lui Tai itu memandang dingin ke arah ketua Beng San Pai. Sekarang panggung pidbu menjadi sunyi, dan para tamu yang didiam-diam tegang tapi Ahimia kecewa karena pertempuran dua jago tua itu tidak jadi terlaksana sudah memandang ketua gelang berdarah dan Pek Mau Sian Jin yang masih berdiri di atas panggung. Mereka mengira dua orang ketua perkupulan itu rupanya sudah siap untuk berhadapan. Tapi Hiat Goan Pangcu yang tertawa ringan tiba-tiba menjura di depan ketua ini. Pek Mau Sian Jin, siapa sekarang yang ingin maju di atas panggung? Kaukah? Ketua Kun Lun ini mencabut pedang aku sudah di sini, Hiat Goan Pangcu. Kukira memang sebaiknya begitu. Apakah kau siap melayaniku dalam pertanding berikutnya ini? Tapi ketua gelang berdarah tersenyum. Aku kira belum saatnya, Pek Mau Sian Jin. Jika kau yang maju kali barangkali saudara Kun Bok saja melayanimu dan belum ketua Lun ini membelalakan matanya tiba ketua gelang berdarah itu sudah bertepuk tangan. Saudara Kun Bok, iulah. Wakili perkumpulan kita menghadapi Pek Mau Sian Jin sebagai penantang kehormatan. Kun Bok tertegun. Dia terkejut mendegar perintah ketua gelang berdarah ini dalam pibuk pertandingan itu. Dan Pek Mau Sian Jin sendiri yang diam-diam marah karena jelas diadu dengan tetangga satu daerah, tiba-tiba menghentakkan tumitnya dengan geram. Hiat Goan Pangcu, kenapa kau ajukan orang lain untuk menghadapi pintu takutkah kau melawan ilmu pedangku Kun Lun Kiam Sud? Ketua gelang berdarah tertawa. Ah, terus terang aku memang jerih menghadapi ilmu pedangmu, Totiang. Tapi menonton dua ahli pedang yang sama-sama pandai mainkan senjata tentunya jauh lebih menarik bagiku. Atau kau takut menghadapi pembantuku ini? Pek Mau Sian Jin tak mampu bicara. Dia tahu lawannya itu pura-pura bicara begitu, dan cuan rumah siang dibdang penuh kemarahan akhirnya menoleh kembali ke arah Kun Bok. Bokong Chu, kenapa kau belum naik? Kun Bok terpaksa bangkit berdiri. Dia beringsut gemetar menghadapi ketua Kun Lun Pai itu, dan menjura dengan perasaan bingung. Dia berkata, Pek Mau Totiang, harap maafkan Siaw Te. Yang berani menghadapi tantangan itu. Siaw Te paksa oleh keadaan, dan kalau Totiang baik hati, sudilah kiranya memberi sedikit keringanan kepada Siaw Te, dan Kun Bok yang sudah mencabut pedangnya lalu berdiri, tegak di depan ketua Kun Lun Pai ini. Dia tidak berani memandang langsung wajah Tosu Tua yang angker penuhi bawah sementara Pek Mau Sian Jin yang keadaannya yang tidak menyenangkan membentak perlahan. Han, Bok Kong Chu, sungguh tidak Pinto nyana bahwa kau akan berhadapan dengan Pinto. Tapi karena kau mewakili musuh dan Pinto mewakili para sahabat gayarlah kita coba-coba main sebentar. Apakah kau sudah siap? Kun Bok menyentuhkan mata pedangnya di hidung dan kening. Siaw Te sudah siap, Pek Mau Totiang. Harap kau bermurah hati kepada Siaw Te yang mohon banyak petunjuk. Hektometer, Pek Mau Sian Jin menggeram. Kalau begitu mulailah, Bok Kong Chu. Aku akan memberimu kesempatan tiga kali untuk memulai serangan. Mulailah. Kun Bok tidak ragu-ragu lagi. Dia maklum ketua Kun Lun ini juga terganggu perasaan tidak nyaman seperti dirinya, karena bagaimanapun juga dia sebenarnya bukan lawan Tosu yang masih di atas tingkatnya itu. Tapi karena keadaan sudah memaksa dan mereka juga sudah saling berhadapan maka langsung saja pemuda ini mengeluarkan ilmu pedang tunggalnya, Bu Tiong Kiam Sud yang baru saja dipelajarinya secara tidak lengkap dari ayahnya itu, dan begitu dia membentak memberi aba-aba Kun Bok pun sudah menyerang maju dengan jurus pemukaannya, Tite Pai Seng, tudingan bumi menyembah bintang. Pek Mao Sian Jin berkelit ketika gebrakan pertama ini berlangsung, dan ketika Kun Bok mulai melancarkan serangan-serangan berikutnya tubuh ketua Kun Lun ini pun tiba-tiba berkelebatan di antara sambaran mata pedang yang berseliwaran di sekitar dirinya. Dia sengaja mengalah tiga serangan pada lawannya itu, memberi kesempatan kepada Kun Bok yang jauh lebih muda. Dan ketika tiga serangan itu sudah habis dilancarkan maka mulailah ketua Kun Lun ini membalas. Hati-hati, Bok Kong Chu, kesempatan yang kuberikan kepadamu telah habis. Kun Bok Meng ngerti, dia telah mempergunakan kesempatan itu, yang gagal dikerjakan. Dan ketika pedang di tangan ketua Kun Lun itu mulai membalas serangan-serangannya tiba-tiba Kun Bok menggigit bibir. Dia merasa titik Pai Seng tadi di persempit ruang geraknya oleh ketua Kun Lun ini, yang mempergunakan pula kibasan bajunya untuk menahan lingkaran pedang. Dan ketika sekarang ketua Kun Lun itu bergerak membalasnya mendadak tubuh tosut tua ini lenyap di bungkus gulungan sinar pedangnya. Pek Mao Sian Jin telah memainkan Kun Lun Kiam Sutnya, sebuah ilmu pedang andalan partai Kun Lun. Dan ketika pedang di tangan Kun Lun Pai Chu itu menyambar-nyambar bagai burung, tiba-tiba saja sinar lebar bagaikan payung telah mengurung putra Bu Tiong Kiam ini. Kun Bok bingung, juga gugup. Karena sekujur tubuhnya tiba-tiba telah dikurung sinar pedang yang digerakkan demikian deras oleh ketua Kun Lun Pai itu. Dan ketika dia terbelalak kecut mendadak saja pundak kirini di sambar pedang. Berat! Kun Bok celengus. Dia terkejut oleh tikaman ujung pedang itu, dan pemau Sian Jin yang memutar senjatanya di balik gulungan pedang berseru, bokong Chu, hati-hati. Pedang tidak mempunyai mata. Kun Bok menggigit bibir. Dia mencekal erat gagang pedangnya, dan ketika pemau Sian Jin kembali menyerangnya gencur sekonyong-konyong dia melengking pendek. Pedang yang tadi gugup tiba-tiba kini mantap di tangan, dan begitu Pak Mau We Sian Jin menyerang tiba-tiba Kun Bok pun menuruk dengan terjangannya yang kedua. Dia mainkan jurus kedua yang disebut Heng Hun Pou, awan berarak hujan mencurah, dan begitu pedangnya bergerak tiba-tiba muncullah gelembung besar kecil yang menandingi payung pedang di tangan Pak Mau Sian Jin. Kun Bok mainkan ini dengan konsentrasi penuh, artinya bersungguh-sungguh karena maklum lawannya itu adalah jago tua yang banyak pengalaman. Dan ketika sudah mainkan jurus kedua ini terkejutlah ketua Kun Lun Pai itu karena merasa sinar pedangnya mendadak tertahan oleh lalembung besar kecil di tangan Kun Bok. Pak Mau Sian Jin memang belum pernah mendengar ciptaan ilmu pedang yang baru diberikan Bu Tiong Kiam itu kepada putranya. Maka melihat tiba-tiba gulungan sinar pedangnya di tumbuk awan lebar yang bergelembung naik turun dari pedang di tangan Kun Bok. Tiba-tiba saja ketua Kun Lun ini tercekat. Dia melihat pedang di tangan lawannya itu membentuk gumpalan awan, atau mirip mega yang seiling berkejaran. Dan ketika mega itu semakin tebal dan bermacam-macam bentuknya tiba-tiba ledakan nyaring terdengar di tengah-tengah gulungan sinar pedang ini. Pedang Pak Mau Sian Jin tahu-tahu telah dipukul oleh pedang di tangan Kun Bok, menerbitkan suara nyaring tadi. Dan begitu suara benturan ini lenyap tiba-tiba saja muncul tik-tik kecil yang menyambar ratusan banyaknya ke muka tokoh Kun Lun Pai itu. Aih! Pak Mau Sian Jin terkejut dan Tosu yang tiba-tiba melompat mundur ini menggerakkan lengan kirinya ke depan. Dia mempergunakan singkang menyapok, dan begitu jubah luarnya membentur titik-titik kecil yang menyerang dirinya itu, terdengarlah berulang-ulang suara traktrik-traktrik yang lirih. Jubah tua Kun Lun ini tahu-tahu telah robek ditusuk ujung pedang yang seperti grimis itu, dan ketika Pak Mau Sian Jin menendang ke atas barulah pedang Kun Bok yang menyerangnya itu terpental dan lenyap serangannya. Ih! Pak Mau Sian Jin terbelalak dan Kun Bok sendiri yang terkejut melihat pedangnya hampir terlepas oleh tendangan ketua Kun Lun itu juga tertegun oleh kelihayan lawannya ini. Tapi Kun Bok sudah menyerbu lagi, dan hatinya yang diam-diam girang oleh hasil serangan Heng Hun U itu sudah berteriak kembali dengan tusukan bertubi-tubi. Kun Bok langsung melanjutkan tikamannya pada jurus ketiga, yang disebut Bu Tiong Bo An Seng, bintang bertabur di dalam kabut. Dan Pak Mau Sian Jin yang terkesiap oleh serangan pemuda ini sudah menggetarkan kedua lengannya dengan pengerahan singkang penuh. Ketua Kun Lun ini tadi melihat bahwa keganasan ilmu pedang lawannya itu hanya mampu dilumpuhkannya dengan kelebihannya dalam hal singkang, karena dia menang lebih kuat tenaga saktinya dibanding lawannya yang masih muda ini. Maka begitu Kun Bok menyerangnya dengan jurus yang tampaknya lebih berbahaya tiba-tiba ketua Kun Lun ini pun membentak. Dia menangkis tikaman pedang yang bertubi-tubi yang seolah-olah bintang leluncur dari langit. Dan begitu pedangnya menangkis pedang di tangan awannya itu langsung saja ketua Kun Lun ini mengerahkan tenaga. Plak kering. Pedang di tangan Kun Bok tertangkis, Kun Bok terkejut. Dia melihat pedangnya mental ke atas, dan sementara dia terbelalak kaget tiba-tiba pedang di tangan, pek mau Sian Jin telah menyambar tenggorokannya. Inilah serangan yang amat cepat, juga tiba-tiba sekali. Tapi Kun Bok yang masih mainkan jurus Bu Tiong Bo An Seng mendadak merendahkan tubuh sambil memutar kaki ke kanan. Beret. Leher baju Kun Bok ganti termakan, tapi Kun Bok yang sudah melengking tinggi tau-tau balas menyerang ketua Kun Lun ini dengan gerakan menyelang lima kali berturut-turut, membentuk segi lima bintang yang bertubi-tubi menyerang lima titik jalan darah di tubuh lawannya itu. Dan pek mau Sian Jin yang terbelalak melihat serangan ini tiba-tiba berteriak tertahan ketika ujung pedang Kun Bok sudah menyambar matu dan dada kirinya. Ahaha ketua Kun Lun ini terpekik, tapi kibaisan lengan kirinya yang menolak dari samping tau-tau telah membentur pedang di tangan Kun Bok. Plak Kun Bok terpental miring, dan jurus Bu Tiong Bo An Seng yang masih mempunyai dua gerakan lagi tiba-tiba sudah dilanjutkan dengan tikaman dari kanan ke bawah, meyirang pinggang dan pusar kakek tua itu. Plak-plak. Kali ini pek mau Sian Jin merendahan tubuh, dan ketua Kun Lun yang tampaknya terkejut bukan main itu sudah mengeluarkan bentakan keras dengan tamparan ujung lengan bajunya. Dia tidak banyak kesempatan untuk menghindar dari dua tikaman terakhir itu, dan pek mau Sian Jin yang membelalakan matu ini, tau-tau menangkis pedang Kun Bok dengan pedangnya di tangan kanan sementara menyembok babatan kepinggang dengan kebutan lengan bajunya. Brett-brett sekarang keadaan Sabtu-Satu. Geberakan cepat yang berlangsung pada detik-detik terakhir ini benar-benar membuat pek mau Sian Jin hampir-hampir berseru saking berannya, karena meskipun dia telah membuat pedang di tangan Kun Bok terpental tapi pedang di tangan lawannya itu masih sempat melebangi jubah luarnya dan menggores kulit perut. Dan sementar dia tertegun tau-tau pedang di tangan lawannya itu menukik setengah lingkaran menyambar ulu hatinya. Pek mau Sian Jin terbelalak. Dia tidak dapat mentolerir lagi akan serangan yang amat berbahaya ini. Dan begitu dia membanting kaki sambil membentak keras tiba-tiba ketua Kun Loon ini sudah menggetarkan kedua lengannya. Dia menangkis pedang yang menyerang ulu hatinya, lalu tangan kiri yang memukul miring itu tau-tau menampar punjak Kun Bok. Plak tangan kiri Kun Loon Pei Chu itu dapat mengenai sasarannya, dan pedang Kun Bok yang di tangan ini tau-tau melekat di pedang Tosu ini. Kun Bok terkejut, merasa betapa tenaga Sinkang yang lembut tapi menyedot pedangnya, menempel tak dapat dilepaskan. Dan sementara dia berseru tertahan tiba-tiba jari tangan ketua Kun Loon itu sudah menotok bahunya. Tuk! Kun Bok tak dapat mengelak. Dia tak mampu menarik pedangnya karena disedot tenaga Sinkang kakek Lui Hei itu. Dan begitu Totokan Bok Mau Sian Jin mengenai pundaknya tiba-tiba saja Kun Bok mengeluh dan terguling roboh. Pemuda ini terjungkal, dan para tamu yang melihat pemuda itu melepaskan pedangnya karena roboh menerima Totokan Bok Mau Sian Jin tiba-tiba saja berdiri tertegung dengan matlah, terbelalak. Mereka melihat ketua Kun Loon Pai ini telah menyelesaikan pertandingan, tapi muka Pemau Sian Jin yang pucat lalu berubah kemerahan itu membuat mereka terbengong. Bok Kong Chu, kau hebat! Pek, Maus Sian Jin memungut pedang lawan. Lalu melompat membebaskan Totokan pemuda itu ketua Kun Loon ini berkata terus terang, kau benar-benar hebat Bok Kong Chu. Pincel benar-benar kagum. Kun Bok bangkit berdiri. Dia terbelalak memandang lawannya ini, tapi ketua gelang berdarah yang tiba-tiba melompat ke depan berseru nyaring, Pek, Maus Sian Jin, kau belum dapat dikata sebagai pemenang pertandingan. Semua orang terkejut. Mereka memandang laki-laki yang tersenyum aneh itu, dan Pek Maus Sian Jin yang mengerutkan kening bertanya, Hiat Goan Pang Chu, apa yang kau maksudkan dalam kata-katamu ini? Ketua gelang berdarah itu tertawa aku memberitahukan di sini bahwa kau tidak dapat disebut sebagai pemenang, Pek, Maus Sian Jin. Karena biarpun saudara Kun Bok berhasil kau robohkan namun ilmu silat pedangnya kuliat belum habis. Pek, Maus Sian Jin terkejut. Dia memang merasakan hal itu, karena sebagai seorang ahli pedang yang baik dia pun melihat kenyataan ini. Tapi bahwa ketua gelang berdarah itu dapat mengetahuinya dengan baik dan kini menyerangnya dengan ucapan seperti itu benar-benar membuat ketua Kun Lun ini terkesiap kaget dan mengakui kelihayan matelawan yang amat awas. Dia tertegun di tempatnya sejenak, tanpa membantah kalimat terakhir. Tapi muka Kun Lun Pai Chu yang sudah merah menyala ini tiba-tiba menjadi gelap. Hiat Goan Pang Chu, kalau begitu apa maksudmu sekarang Pek, Maus Sian Jin membentak marah. Haha, tentu saja pertandingan dilanjutkan lagi, Pek, Maus Sian Jin. Karena jika sekarang di antara kalian belum ada yang terluka berarti pertandingan bisa dinilai kurang sungguh-sungguh. Pek, Maus Sian Jin mendelik. Kau menghendaki pertumpahan darah, Hiat Goan Pang Chu. Kau hendak menanam permusuhan langsung antara aku dengan Bu Tiong Kiam Kun Seng? Ketua gelang berdarah itu terkejut. Dia ditodong oleh tuduhan ini, yang memang diam-diam menjadi maksud hatinya. Tapi ketua gelang berdarah yang cerdik bagai ular berbisa ini tertawa lebar. Pek, Maus Sian Jin kau terlalu mengada-ada. Siapa bilang aku hendak menanam permusuhan langsung dengan Bu Tiong Kiam Kun Seng? Bukankah yang ada sekarang ini, adalah pertandingan antara pihakmu dan pihakku? Ya, tapi dengan mengatakan seorang di antara kami harus terluka oleh senjata berarti itu pertandingan yang mengarah jiwa, Hiat Goan Pang Chu. Dan permusuhan ini dengan Bu Kong Chu yang terbatas di panggung Lui Tai ini tidak semestinya bila diperbesar sampai ke situ. Kau jelas hendak menanamkan permusuhan langsung, dan bila Bu Kong Chu belum terbunuh oleh pedangku tentu kau menyatakan pincel belum menang. Ketua gelang berdarah tertegun. Dia menjadi kaku mukanya, dan Kun Bok yang terbelalak ke arah dua orang tokoh ini tiba-tiba melangkah maju. Pang Chu, ku kira apa yang dikatakan Pak Mau Toti yang ini adalah benar adanya. Kenapa masih harus perbesar seperti itu? Laki-laki berkedok itu tiba-tiba berseri mukanya. Aku hendak maksudkan bahwa pertandingan kalian belum selesai, Bu Kong Chu. Karena mataku yang terpikat melihat kehebatan ilmu pedangmu itu mendapat kenyataan bahwa ilmu pedangmu belum selesai. Bukankah ini benar, Kong Chu? Kun Bok mengangguk. Ya, itu memang benar, Pang Chu. Tapi, nanti dulu, Kong Chu. Jangan putus omonganku. Kalau benar ilmu pedangmu belum selesai, bukankah pibu masih bisa dilanjutkan ketua gelang berdarahai memotong. Dan kalau kau teruskan ilmu pedangmu itu tentu pek mawakan roboh, bukong Chu. Karena pedangmu yang hebat dan luar ku lihat jauh di atas ilmu pedang yang dimiliki ketua Kun Lun Pai ini. Kun Bok tertegun. Dia terkejut dan bangga mendengar ketua gelang berdarah ini berani bicara seperti itu, memuji ilmu pedangnya setinggi langit tapi merendahkan ilmu pedang pek mawusian jin. Omongan yang mendekati kebenaran tapi merendahkan tapi juga sekaligus menghina pihak lawan. Dan pek mawusian jin yang terobek harga dirinya itu tiba-tiba membelalakan mata. Hiat Goan Pang Chu, kau rupanya ingin mengadu domba kami kakek itu membentak. Kalau begitu mengapa tidakkah saja yang menghadapi Pinto? Bukankah Pinto sudah menantangmu terang-terangan? Haha, aku belum ingin melayanimu, pek mawusian jin. Karena seperti yang aku bilang tadi aku masih ingin melihat kalian berdua sebagai jago-jago pedang mempertunjukkan kelihayan kalian. Siapa yang mengadu domba? Pek mawusian jin melotot. Dia mau bicara, tapi ketua gelang berdarah yang tertawa mengejek sudah melanjutkan kata-katanya, dan berani bertaruh kau tidak akan mampu melawan ilmu pedang bok kong chu, pek mawusian jin. Asal dia melanjutkan permainan pedangnya itu sampai lengkap. Pek mawus sekarang menghentakan kaki. Dia berdiri menggigil, dan menggeram ke arah laki-laki ini ketua kun lun itu. Berkata, suaranya dalam dan serak, gemetar oleh kemarahan yang meledak-ledak, hiat goan pang chu, meskipun kau kelihayan matu yang awas tapi jangan kau sombong. Bok kong chu meskipun bagaimana masih belum dapat mengalahkan pintu, karena ilmu pedangnya masih belum matang. Bagaimana kau hendak bicara seperti itu? Ketua gelang perdarah menyeringai dingin matang belum matang itu bukan wawasanmu, pek mawusian jin. Karena bagaimanapun juga aku yakin pihakku akan menang jika bok kong chu memainkan ilmu pedangnya secara lengkap. Bagaimana kau hendak mencari kemenangan dengan jalan demikian mudah? Bukankah pibu masih berjalan setengah jalan kun bok tiba-tiba maju? Dia melihat ketua kun lun itu memutar pedang dengan jari berkerotan, tanda kemarahan yang sudah tak terkendali. Dan maklum dia harus cepat-cepat menengai keadaan langsung saja. Pemuda ini berseru, pek mau totiang, tahan dulu, apa yang kau katakan memang benar. Tanda seru dan kun bok yang sudah berdiri di depan. Dua orang itu tiba-tiba menjura di depan ketua gelang berdarah hiat goan pangcu, maafkan. Pertandingan pibu kali ini memang jelas dimenangkan pek mau totiang. Karena apa yang kau harap dari ilmu pedangku sesungguhnya tidak dapat kulanjutkan. Ketua gelang berdarah terbelalak. Apa yang kau maksudkan, bok kong chu? Begini, pangcu, kun bok menarik nafas panjang. Apa yang dikatakan pah mausian jin tadi memang tidak salah. Ilmu pedangku belum matang, dan biarpun benar pula bahwa ilmu pedangku belum kukluarkan secara lengkap. Tapi bagaimanapun juga pertandingan ini telah dimenangkan pek mau totiang karena aku tak dapat melanjutkan permainan berikutnya. Kun bok berhenti sejenak. Dan melihat semua orang memandang kepadanya dia pun buru-buru menyambung, dan ini tak dapat kulanjutkan karena aku masih belum ahli jurus-jurus berikutnya itu, pangcu. Dengan lain kata bahwa yang kumiliki sekarang ini barulah jurus-jurus yang itu saja. Aku belum sempat mewarisi jurus-jurus berikutnya dari ayah karena sibuk dengan adanya persoalan jodong ini. Ketua gelang berdarah terkejut. Dia membelalakan mata, dan pek mau usian jin yang merasa tertolong mukanya oleh pengakuan pemuda itu menjadi girang di dalam hatinya. Nah, apa yang ku katakan, hiat geluan pangcu. Ketua gelang berdarah itu tertegun. Dia memandang pek mau usian jin, dia pun tertawa. Ah, kau sungguh beruntung, pek mau usian jin. Kayak tadi ku tahu begitu tentu tidak perlu aku membuang-buang waktu di sini. Baiklah, pihak ku kali ini kalah dan pertandingan pibu berikutnya bolahlah kita teruskan lagi tanda seru dan ketua gelang berdarah yang sudah melompat mundur itu memandang sisa empat temannya dengan muka sedikit gelap. Saudara, siapa yang kali ini hendak maju? Pou Kwei tiba-tiba melompat berdiri biarlah aku saja, pangcu. Aku ingin menghadapi seorang di antara mereka. Ketua gelang berdarah tersenyum, kau hendak mewakili kami, Pou Wekong Chu. Ya, dan ku harap aku memperoleh kemenangan, pangcu. Haha, kalau begitu siapa yang akan maju di antara kalian? Cuyung Hiong ketua gelang berdarah ini memutar tubuh. Memandang rombongan pek mau usian jin. Apakah Ciyok Tau Tai Hiap atau yang terhormat saudara ketua Hoa San Pai? Hui Tulo Jin mengerutkan alis. Dia memandang Ciyok Tau Tai Hiap, tapi Ciyok Tau Tai Hiap justru mendenguskan hidungnya. Dan maklum ketua Beng San Pai ini jelas tak mau majui Tulo Jin tiba-tiba bangkit berdiri. Tapi Kim Shin Sian Jin mendadak melayang mendahului, dan berseru nyaring, ketua Kong Tong Pai itu berkata, Biarlah aku yang menghadapi pemuda ini, Hoa San Pai Chu. Tiga orang musuh kita yang lain masih menanti dan tubuh ketua Kong Tong yang berkelebat di atas pangung Lui Tai itu tahu-tahu telah mencabut pedangnya. Pou Kwei tertegun, tapi pemuda yang tiba-tiba tersenyum ini tertawa mengejek. Kau hendak melayani aku, Kong Tong Pai Chu? Kim Shin Sian Jin merah mukanya. Pinto ingin caba-coba melihat kebolahanmu, anak muda. Dan kalau kau sudah diangkat murid oleh Chang Gan Sian Jin tentu kau tidak akan mengecewakan. Bagus, dan kau ingin kita memakai senjata, Sian Jin itulah kepandaianku. Maka, Pou Kwei yang tertawa menyeringai tiba-tiba mencabut senjatanya, sebuah tongkat kecil berkepala ular. Dan begitu pemuda ini mengeluarkan senjatanya, Kim Shin Sian Jin sudah memasang kuda-kuda majulah anak muda. Biarlah Pintol mengalah tiga jurus kepada mul. Pou Kwei membelalakan mata. Wah, kau bicara sungguh-sungguh, Kim Shin Sian Jin dia mengejek. Tidak terlalu banyak tiga jurus itu untukku. Hektometer, jangan banyak cakap, anak muda. Pinto sudah mengeluarkan putusan dan tidak mungkin Pinto cabut kembali. Pou Kwei tertawa, lalu mengetukkan tongkatnya. Dia pun berkata, baiklah, kau sendiri yang menghendakinya, Kim Shin. Sian Jin. Kalau roboh oleh tiga jurus serangan ku harap jangan salahkan aku dan Pou Kwei yang bersiap-siap menyerang ketua Kong Tong itu memutar tongkatnya. Dia menggerakannya di atas kepala, memegang ekor tongkat dan mengarahkan kepalanya ke arah Kim Shin Sian Jin. Tapi baru mau menyerang mendadak bentakan mengejutkan semua orang. Jahanam Shil Pou, tunggu tanda seru dan seorang wanita cantik yang bersuara merdu tau-tau melompat ke panggung Lui Tai menghadapi Pou Kwei dengan kemarahan yang membuat matanya berapi-api. Ia telah memegang sebatang pedang telanjang, tampaknya beringas sekali kepada pemuda ini. Dan Pou Kwei yang terkejut atas panggung kelihatan tertegun. Kau siapakah, Nova Pou Kwei bingung. Dia tidak tahu apakah wanita cantik ini seorang gadis ataukah sudah bersuami. Tapi melihat muka orang yang demikian cantik manis dengan tubuh menggairahkan, tiba-tiba saja Pou Kwei malah berseri girang dan gembira, tapi wanita cantik yang tampaknya marah besar itu membentak. Jahanam Shil Pou, kau agaknya lupa. Tidak ingatkah kau akan wajanku dua hun yang lalu? Pou Kwei mengerutkan kening. Dia memperhatikan wanita itu, menelusuri wajahnya dari atas kebawan. Dan merasa tiba-tiba dia seakan sudah pemah bertemu wanita ini mendadak muka Pou Kwei menjadi tidak sedap. Dia mulai terganggu, dan marah oleh sikap yang kasar dari wanita cantik ini. Pou Kwei berkata dingin, Nona aku tampaknya kenal wajahmu. Tapi siapakah kau dan kenapa marah-marah di sini? Wanita cantik itu menggetarkan pedang. Aku adalah Bue Jahanam Pou. Orang yang kau perkosa di istana Baginda Yun Chong. Pou Kwei kaget bagai disambar petir. Dia sekarang teringat wanita ini, selir Ye Uchang yang dahulu ditipunya untuk menjatuhkan nama baik General Mudayak, atau yang lebih terkenal dengan nama pendekar Gurun Neraka itu. Dan bahwa wanita ini tiba-tiba muncul di saat banyak orang hadir di keramaian pesta gelang berdarah tiba-tiba saja Pou Kwei menjadi pucat. Dan para tamu yang hadir, yang mendengar wanita itu pemah di perkosa pemuda ini dan menyebut-nyebut nama Sri Baginda Yun Chong tiba-tiba saja menjadi gempar. Mereka terkejut, dan wanita cantik yang dipandang terbelalak di atas panggung itu tiba-tiba saja menjadi pusat perhatian semua orang. Mereka melihat wanita itu memandang penuh kebencian kepada lawannya, dan Pou Kwei yang tergetar mundur tiba-tiba membentak, Wanita siluman, kenapa kau datang-datang menuduh orang? Apa buktimu tentang fitnahan ini? Wanita cantik itu menggigit bibim ya. Ia memang benar Bui Eli adanya, selir Yun Chong yang dulu tergila-gila kepada Yap Go An Suwe. Dan mendengar pemuda itu menuntutnya sebuah bukti Bui Eli membelalakan matanya penuh kemarahan. Jahanam Shippo, kau rupanya laki-laki pengecut. Tidak beranikah kau terima kenyataan ini? Bukankah lukamu itu yang menjadikan bukti akan perbuatan, mu yang hina? Pou Kwei surut selangkah. Luka apa, wanita siluman? Kapan aku melakukan perbuatan itu? Bui Eli tiba-tiba terkekoh. Kebencian dan kemarahannya yang amat sangat terhadap pemuda ini membuatnya memendam sakit hati setinggi langit, dan begitu Pou Kwei menanyakan perbuatannya tiba-tiba Bui Eli meju selangkah. Orang Shippo, kau malam itu menyihir dirilaku. Mempermainkan diriku dengan mengubah rupamu menjadi Yap Go An Suwe. Apakah itu? Bukan merupakan bukti yang cukup lalu sebelum lawan menangkisnya dengan pertanyaan lain Bui Eli sudah menudingkan pedangnya, dan kau memang jahanam keparat. Orang Shippo mempergunakan kekagumanku pada Yap Go An Suwe kau lalu memasuki kamarku, mengajakku bermain cinta dan menodai nama baik jenderal muda itu hingga terusir dari istana. Apa ini juga hendakkah sangkal sebagai perbuatanmu kemurlan melanjutkan dengan suara tinggi Bui Eli meraung histeris, menjerit kepada pemuda itu, dan malam ini aku ingin membunuhmu, orang Shippo aku ingin mengoyak-ngoyak dan mencabik tubuhmu lalu Bui Eli yang melompat ke depan itu tiba-tiba meluncurkan pedangnya menusuk tenggorokan Pou Kwei. Plak Pou Kwei menangkis. Padang yang sudah ditolaknya ke samping itu kontan saja dicengkeram, tapi Bui Eli yang membalik pergelangan tangannya mendadak memekik sambil membabat kaki lawan dari bawah. Pou Kwei terkejut, dan marah oleh perbuatan wanita ini, dia melompat tinggi. Padang yang membacok kakinya lewat di bawah, dan ketika wanita itu menjadi kehilangan sasaran tiba-tiba Pou Kwei menggerakkan tongkatnya. Des Bui Eli menjerit. Pundanya terpukuli dan Pou Kwei yang sudah melayang turun mendadak mengayun kaki menendang leher wanita itu. Buk Bui Eli terpelanting. Ia hampir, saja kehilangan pedang saking kerasnya tendangan itu. Tapi ketika Bui Eli melompat bangun dan hendak menerjang lagi tahu-tahu ketua gelang berdarah menghadang maju dan mengeluarkan bentakan keren. Kou Nio, Tahan dan Bui Eli yang berapi-api mukanya itu memandang beringas wajah ketua gelang berdarah ini. Kau hendak terbuat apal hikteluan pangcu. Kau hendak membela jahana busuk itu. Ketua gelang berdarah mengerutkan kening. Kau pendatang asing, Kou Nio. Bagaimana bersikap demikian kasar di perkumpulan gelang berdarah? Siapa yang memimpinmu kemari Bui Eli mengigil penuh kemarahan? Aku tidak ada yang menyuruh, pangcu. Yang memimpinku kemari adalah hasrat akan dendamku yang menyala-nyalal. Hektometer, dan kau melempar fitnah keji di sini kou Nio. Bui Eli melotot. Siapa melempar fitnah, pangcu? Tidakkah kau tanyakan pada Jahanam itu apa yang dilakukan pada kuduahun yang lalu? Ketua gelang berdarah terpaksa menoleh. Kau melakukan perbuatan itu, saudara Pou Kau I. Pemuda ini tentu saja menggeleng. Aku tak tahu apa yang dikatakannya itu, pangcu. Barangkali saja pemuda lain yang telah memperkosanya dan datang-datang melemparkan kotoran ke mukakul. Bui Eli meingking. Kau berani menyangkalnya, Jahanam Sipou? Kau berani berbuat tak berani bertanggung jawab? Ketua gelang berdarah ini mengangkat tangannya. Dia menahan Bui Eli yang hendak menerjang lawan, dan waktu Chong Gan Sian Jin ada di situ tiba-tiba kutua gelang berdarah ini menoleh pada guru pemuda itu, Chong Gan Sian Jin, bagaimana pendapatmu tentang masalah ini? Apakah muridmu dapat membersihkan tuduhan yang dilancarkan kepadanya? Chong Gan Sian Jin tiba-tiba tertawa bergelak turun dari kursi kehormatan dan tersenyum dingin dalam memandang wanita cantik ini. Aku tak tahu apa yang dilakukan Pou Kwei, Pang Chu. Tapi melihat gelagatnya mungkin wanita ini gila. Siapa yang berani mempercayai omongannya yang ngawur? Bukankah ia sendiri malah khas cinta yang terang-terangan mengguni Yap Go An Sui dan memandang tajam Bui Eli tiba-tiba Chong Gan Sian Jin membentak, siluman cantik, apa sebab datang-datang kau mengacau di sini? Tidakkah mulutmu itu bisa kau tahan? Bui Eli menggetarkan pedangnya Chong Gan Sian Jin, kau bukan manuslah baik-baik. Siapa tidak tahu otakmu yang busuk? Kalau kau membela Jahanam Sipou itu aku tidak merasa beran. Bukankah kau sendiri sering berjina dengan murid perempuanmu? Chong Gan Sian Jin terbelalak. Dia mendapat makian yang paling kasar di depan umum, juga yang paling berani. Dan marah oleh hinaan yang amat hebat ini mendadak Chong Gan Sian Jin menggerakkan gulungan lengan jubahnya. Wanita siluman, kau rupanya kurang ajar sekali. Mampuslah untuk kata-katamu yang berbisa itu dan Chong Gan Sian Jin yang sudah melancarkan pukulan Sinkangnya tahu-tahu menghantam lambung wanita ini. Tapi bayangan kuning tiba-tiba melompat. Dan Pekut Ho Siang yang menangkis pukulan Datuk ini berseru, Omi Tohut, jangan menurunkan tangan maut, Chong Gan Sian Jin. Pinceng tak tahan melihat darah mengucur beres dan lengan Pekut. Ho Siang yang bertemu jubah Chong Gan Sian Jin mengeluarkan ledakan perlahan dengan pekek tertahan di pihak Chong Gan Sian Jin. Datuk Ibis itu marah, tapi melihat Pekut Ho Siang yang maju, dia menahan diri. Pekut Ho Siang, kau juga hendak melibatkan diri dalam persoalan pribadi? Ho Siang itu menarik nafas panjang. Dia menggeleng lemah, dan tersenyum pahit, dia memandang Datuk Iblis itu. Omi Tohut, Pinceng tidak bermaksud mencampuri urusan orang lain, Chong Gan Sian Jin. Tapi melihat tanganmu yang ganas Pinceng terpaksa membela wanita ini. Ia tak berurusan langsung denganmu, kenapa hendak menurunkan tangan kejam kepadanya?